Terima kasih. Tidak, dia buka terlotorin tempat kamu. Yaudah, ayo. Ayo, ayo. Ayo, sayang. Maafin ibu ya, suka ninggalin kamu. Ibu. Loh, kok gue hangat ya? Dirin lagi ya. Keluar, Atika. Hei, jangan diam aja. Di dalam, keluar. Atika, keluar. Ada apa ya, bu? Ya Allah. Cobaan apa lagi yang akan aku hadapi ini? Aira gak boleh tahu jika di luar sana orang-orang terbakan fitnah dan menginginkan aku meninggalkan kampung ini. Ibu, Aira takut. Sayang, usah takut. Ada ibu di sini ya. Ada ibu di sini ya. Kamu udah merebut suami orang. Ayo kita dobrak aja deh kalau gitu. Ibu ke sana dulu ya. Ibu kemana? Ibu, mereka siapa? Kok mereka teriap-teriap terus? Kamu tenang, sayang. Kamu tunggu di kamar ya. Ibu, temuin mereka. Oke. Assalamualaikum, ibu-ibu. Ini ada apa ya? Jangan sok baik. Jangan sok alim. Udah tahu semua kalau kamu tuh kelakuannya buruk. Suka godain suami-suami kita. Iya, aku. Aku adil lo. Masya Allah, bu. Saya gak pernah ganjen. Gak pernah gangguin. Apalagi ngerebut suami orang. Saya gak pernah, bu. Saya cuman nyanyi. Selama ini saya nyanyi. Alah, udahlah ngaku aja. Lu itu tuh gak habisin budi suami gue. Buat nyawelin ulang. Sekarang, lu pergi dari kampung ini. Dasar cuma ngotorin kampung sini luang. Ya bener, dia harus diusir dari sini. Ya, kita selamat aja. Tenang, ibu. Saya mohon jangan. Kalau saya keluar dari rumah ini, saya mau tinggal di mana? Saya gak punya rumah lagi. Saya gak punya kontrakan lagi. Saya mau tinggal di mana? Semua rencana berjalan dengan murus. Sebentar lagi, saya akan menikah Yatika. Dan dia tidak akan pernah bisa menolaknya. Astagfirullahaladzim. Sabar, sabar dulu ya. Tenang, tenang, tenang. Ini, ini ada apa sebenernya? Pak Abas gak usah ikut campur. Gak usah ikut ngalang-ngalangin musib perempuan kotor ini. Betul, betul. Tenang dulu ibu-ibu. Ditahan dirinya, ya. Kita coba berbicara dengan kepala dirinya. Masalahnya apa? Dia ini suka menggoda suami-suami kita. Ya, benar itu. Ya, benar. Baik, baik, baik. Begini, begini. Eh, saya yang jamin. Saya yang jamin kalau Yatika ini tidak akan lagi mengganggu suami-suami ibu. Bagaimana? Jaminannya apa kalau suami kita ini tidak digodain sama dia? Ya, saya yang jaminannya. Saya akan nikahi dia. Pak Abas gila, Pak. Masa perempuan seperti ini mau dinikahi? Kayaknya gak ada perempuan lain aja sih, Pak. Sudah, ibu-ibu ya. Artinya masalah ini sudah selesai. Dan ibu-ibu boleh pulang, ya? Gak bisa, Pak Abas. Ini akan jadi tumat. Dan dia akan mengganggu suami kita-kita lagi. Ya, Pak, ibu-ibu? Ya, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Kalau Atika sudah saya nikahi, artinya dia sudah punya suami. Artinya Atika tidak akan lagi menggoda suami ibu-ibu. Benar, kan? Oke, sekarang ibu-ibu boleh pulang. Sudah, Pak. Sudah. Benar ya? Sudah, sudah. Maafin saya, dia Atika, ya? Saya terpaksa bilang ke ibu-ibu itu kalau saya akan menikahi kamu. Kalau enggak, mereka akan terus nyerang kamu. Saya ngerti loh keadaan kamu. Kondisi kamu saat ini. Saya sangat paham sekali. Saya akan berusaha untuk jadi suami yang baik. Dan saya akan berusaha untuk bahagia dengan kamu. Tapi... Saya tadi bicara depan ibu-ibu itu bukannya bohong loh. Apa yang saya sampaikan itu benar-benar perasaan yang ada di dalam hati saya kepada kamu. Ya, ya, sayang. Aku akan menyayangi kamu dan tentu saja aku pasti akan mencintai Aira seperti anakku sendiri. Ya, sayang ya. Aku akan besarkan Aira. Aku akan cukupi semua kebutuhannya. Aku akan mencintai dia seperti anakku sendiri. Sini, sayang. Bagaimana? Kau mau kan? Minggu depan kita menikah. Saya terima nikahnya, kawinnya, Atika binti Ismail dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana para saksi, sah? Sah! Rabbana, amin, amin, ya, sana. Rabbana, amin, ya, sana. Nah, tidak ada benar. Alhamdulillah, ya, Rabbana, ya, Rabbana. Kalian berdua sudah sah menjadi suami istri. Alhamdulillah. Ibu, saya makan banget tuh, Pak Abas. Iya, dia gak bakal nikahin. Wanita itu punya janggut. Hmm, masa kita cuma dikasih 200 doa? Atika! Atika! Iya, kenapa, Mas? Aduh, kamu ngapain aja dikaper sih? Kamu kan tahu. Aku itu mau pergi, ada urusan. Aku itu ketemu sama orang yang ingin beli rumahnya juta belahnya. Kopiku mana? Aku bikin dulu, bentar, ya. Baru mau dibikinin. Dari tadi aku suruhnya. Aku tadi bikinin telur sama otak-otak buat Aira. Dia lapar. Terus saja kamu lebih penting anak kamu itu dibanding aku. Aku ini yang biayain seluruh rumah ini. Harusnya kamu lebih pentingin aku. Ya Allah, Mas. Mas kok ngomongnya kayak gitu? Buat aku dodohnya penting. Mau Mas atau Aira penting dodohnya buat aku. Lagian Aira juga anak, Mas juga. Bukan. Hah? Iya, bukan. Saya. Mas, ngomong gitu sih. Gampang banget berubahnya. Mas bilang sama aku mau menyayangi Aira seperti anak Mas sendiri. Tidak. Aku lapar. Telur sama otak-otaknya udah belum? Iya, iya. Sayang, udah dulu ya, sayang, ya. Udah, udah. Kamu urusin dia ya, aku mau jalan. Eh, eh, Mas. Jangan gitu dong, Mas. Please dong, Mas. Kayak anak kecil. Aku gak ada waktu. Aku jalan. Mas. Tunggu. Tunggu. Ma, Mas. 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 Apa lagi sih? Jangan marah dulu dong. Dengerin aku. Bukan maksud aku untuk melekaian kewajibanku. Mas. Ayo, Mas. Mas, masuk dulu dong. Gak enak, yuk. Nanti aku bikinin sarapan. Sama kopi, ya. Sekarang gini. Kamu bikinin sarapan dan kopi aku, ya. Iya, iya. Tapi jangan berharap sarapan dan kopi itu aku sentuh. Iya. Dia manggil ayah. Dia anak, Mas. Kamu gak pulang-pulang. Ternyata kamu menikah dengan perempuan ini. Ya, Bu. Mas. Mas, jujur sama aku. Ini, saya gak kenal. Sudah tiga bulan, Mas. Akil gak sekolah. Selama setahun kamu tidak memenuhi tanggung jawab kamu sebagai kepala rumah tangga. Tega kamu, Mas. Kamu tega. Ayah. Ayah pulang, ya. Eh, kamu. Kamu itu emang perempuan gak tahu diri, ya. Kamu rebut suamiku. Kamu lihat anak ini. Lihat. Mbak. Setiap hari dia menanyakan, kapan ayahnya pulang? Kapan? Mbak. Jangan marah dulu. Dengerin dulu penjelasanku. Mas Abas bilang sama aku, dia duda. Ya, siap, 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 siap. Aku gak kenal sama siapa ini perempuan. Apalagi sama anak. Aku gak kenal. Eh, pergi, pergi. Pagi, ya. Ayah. Kasian ibu, ya. Kasian ibu, ya. Sampai jumpa lagi! Terima kasih telah menonton!